Konflik lahan tak menemukan titik terang. Kespang Pelbatanghari selaku tim terpadu Kabupaten mempertemukan pihak bertikai dalam konflik lahan di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Ahli waris Prabu mengklaim memiliki 37.000 meter miliknya yang berada di Kecamatan Pemayung bersengketa bersama Janglun dan ahli waris Abdulrahman Kalahan. Jumat sore bertempat di ruang aula Kespang Pelbatanghari. Pertikaian konflik lahan dimediasi tim terpadu Kabupaten Batanghari. Sayangnya dalam penyelesaian konflik, tim Duh belum menemukan titik penyelesaian hingga kembali akan menjatuhkan pertemuan setelah seluruh kelompok yang bertikai menunjukkan bukti kepemilikan. Ahli waris Prabu yang mengklaim memiliki lahan seluas 37.000 meter persegi yang ingin dikuasainya. Sementara ahli waris Abdulrahman Kalahan Chandra Budiman dan Janglun yang memiliki kepemilikan tanah miliknya. Mempertahankan hak miliknya atas pengakuan ahli waris Prabu. Ansori Kaban Kespang Pelbatanghari menjelaskan lahan yang diklaim dimiliki hasna CS ahli waris Pangeram Prabu. Ansori menjelaskan lahan yang diklaim ahli waris Prabu bukan ranahnya timdo dalam penyelesaiannya, melainkan ahli waris Prabu melakukan penyelesaian di kementerian. Kalau berkonflik ini, ahli waris Penyelesaian Prabu dengan pihak Pak Chandra, CS, dan yang mengenai CS. Dan rapat tadi ketika mereka mengadu data, ketika itu data itu saling tidak menguntungkan kedua pihak, mereka kami berikan solusi untuk semacam mediasi. Mediasi bisa di lain, di luar dari timdo terpadu. Bahwa di 37 ribu kami yang menyesuaikan, itu sudah ranahnya ke kementerian. Pembuktiannya ada dari 37 ribu tadi? Nah, kemungkinan mereka dari yang disangkalkan ahli waris Pangeram Prabu bahwa mereka sudah akan berkesan dengan kementerian. Mereka tidak menunjukkan bukti bang ya yang 37 ribu? Tadi dalam rapat juga disampaikan, kami tidak secara mendetil bahwa 37 ribu tadi menjadi awal konfliknya. Sementara Chandra Budiman saat menjelaskan lahan kepemilikannya yang dilakukan staking oleh alat perat, di atas lahannya tanpa sepengetahuannya. Yang dilakukan perusahaan PT. Suci Agra Mandiri atas kesepakatan ahli waris Pangeram Prabu, hingga menimbulkan adu argumen dan perwakilan perusahaan tersebut sempat emosi dan menantang untuk penyelesaian di luar. Chandra, ahli waris Abdulrahman Kalahan menjelaskan, akibat klaim lahan yang dilakukan ahli waris Prabu, tidak hanya mereka yang bertikai terdampak, melainkan banyak kebun dan tanah warga lainnya yang akan terdampak. Konflik ini terjadi akibat munculnya ahli waris Prabu yang sebelumnya tidak terjadi konflik horizontal. Yang menjadi awal dari berada penyebab perusahaan ini yang mengganggu sekali sebetulnya di wilayah pemayu, desa Kuap, dan sekitarnya itu, saya rasa tidak pernah terjadi konflik, pasca yang merucul namanya ahli waris Prabu. Tidak ada di luar lembar ini bisa mengklaim lahan 37.000 hektare, dan ini luar biasa. Horizontal ini bukan nanti hanya terbatas sebatas kami berdua dan berempat bapak ini. Telang klaim 37.000 hektare itu siapa yang terdampak? Harapan kami mengadu kepada timdu, ada keadilan yang bisa kami dapat dan ditegakkan. Hingga pertemuan ini yang difasilitasi tim terpadu Kabupaten Batanghari, tidak menyelesaikan perkara konflik saling klaim kepemilikan lahan.